Pasca dinyatakan terpapar COVID-19, hal mengejutkan di alami Ashanti. Lantaran mengidap penyakit autoimun, membuat Ashanti menderita komplikasi hingga mengalami drop. Kondisi itu terjadi, Pasca Ashanti bersama ketiga anaknya, Aurel, Azriel, dan juga Arsi, yang juga terpapar COVID-19, menjalani perawatan isolasi di suatu tempat. Dari foto yang diunggah Azriel pada hari Selasa 16 Februari, tampak Ashanti tidur telentang di atas tempat tidur di ruangan isolasi, dengan mengenakan peralatan medis berupa selang oksigen pada hidungnya. Lantas, benarkah kondisi Ashanti yang tampak drop, menambah kesedihan Arsi, yang sebelumnya tampak sangat terpukul, melihat bundanya menderita sakit. Terpapar COVID-19 dengan komplikasi autoimun yang dideritanya sejak tahun 2019, seperti apa seharusnya penanganan medis terhadap pasien COVID-19, yang memiliki penyakit bawaan autoimun, seperti yang diderita Ashanti. Benarkah kondisi saat ini menambah kesedihan Ashanti, melebihi kesediannya pasca dinyatakan menderita autoimun stadium awal pada tahun 2019 lalu? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kondisi Ashanti tampak drop, pasca dinyatakan terpapar COVID-19 bersama Aurel, Azriel dan juga Arsi. Keadaan Ashanti yang mengalami drop tersebut terungkap dari postingan Azriel, yang menjalani isolasi di tempat yang sama dengan bundanya. Azriel pun mengunggah foto Ashanti tengah terbaring di atas tempat tidur ruang isolasi dengan mengenakan peralatan medis, seperti selang oksigen pada hidungnya. Kondisi Ashanti yang tampak lebih lemah dari Azriel, Aurel dan juga Arsi, lantaran istri musisi Anang Hermansyah ini diduga memiliki penyakit bawaan yaitu autoimun. Kondisi tersebut membuat Lisa Natalia, anggota keluarga Ashanti, menyarankan agar Ashanti untuk tidak panik dan tetap ikut aturan yang diberikan oleh petugas kesehatan. Kejalanannya meriang, badannya demam dan milum badannya. Mereka juga penunggung, kenanya di mana? Pusahakan, jangan panik. Mesti akal pemerintah, harus di aturan dokter, harus di aturan. Pasti tidak tahu lah step-stepnya kalau Ashanti. Kondisi drop yang dialami Ashanti tentu menambah kesedihan bagi orang-orang tercintanya. Bagaimana tidak, saat Ashanti mengalami gejala COVID pada minggu malam tanggal 14 Februari, Arsi yang ketika itu belum diketahui ikut terpapar COVID-19, demikian juga bundanya Ashanti. Tampak menangis terseduh-seduh, melihat ibunya merintis sakit, akibat mengalami demam, badan meriang, dan seluruh tubuhnya terasa ngilu. Tangisan Arsi ketika itu tentu saja menambah kesedihan Ashanti, yang selama ini berjuang keras untuk mematuhi protokol kesehatan, lantaran memiliki penyakit bawaan autoimun. Bunda, kemarin lagi, itu... Yuk, masak jangan nangis kayak gitu, jangan nangis kayak gitu, sini. Jangan nangis kayak gitu. Ya, bunda sakit. Pertama ya, pasti lah drop ya maksudnya, makanya kita bilang, pokoknya ingat-ingatnya tuh harus ya men-support lah, bantu men-support, menjelaskan biar tidak lama-lama gitu. Ini kan insya Allah sembuh gitu, karena mereka juga masih pada muda-muda ya mbak ya, maksudnya secara fisiknya harusnya lebih kuat. Harus yakin, di-doctorin bahwa ayo sembuh. Mengidap penyakit autoimun membuat Asyanti alami komplikasi dan drop setelah terpapar COVID-19. Seperti apa seharusnya penanganan terhadap pasien COVID-19 yang memiliki penyakit bawaan seperti autoimun yang dialami Asyanti. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Oke pemirsa jangan lupa saksikan Intense Investigasi setiap hari, hari Senin sampai hari Jumat, jam 12 siang sampai jam 6 sore. Terpapar COVID-19 ditambah mengidap penyakit autoimun yang diketahui secara medis pada tahun 2019 dengan tingkat stadium awal. Membuat Asyanti mengalami komplikasi hingga drop setelah menjalani isolasi. Menurut keterangan dokter, pada penderita penyakit autoimun, kekebalan tubuh seseorang bukannya membela tubuh dari serangan virus berbahaya. Malah balik merusak tubuh. Apa mau dikata, kini Asyanti pun harus berjuang menghadapi kondisinya dengan dibantu oleh tim medis. Apalagi pasien COVID-19 seperti Asyanti yang memiliki riwayat penyakit autoimun memang perlu ditangani lebih ekstra. Agar imun yang sudah ada dalam tubuhnya yang ditugaskan untuk menyerang COVID, tidak malah sebaliknya menyerang tubuh sendiri. Kalau kita bicara terkait dengan seseorang yang terkena COVID dan dia mempunyai penyakit bawaan, maka kita akan berbicara tentang respon tubuh seseorang ini yang terkena COVID. Bagaimana tubuh seseorang ini bereaksi terkena COVID. Kalau kita lihat saat ini banyak juga yang ketika terkena COVID, biasa saja, mungkin gejalanya ringan. Ketika kita bicara autoimun, di mana autoimun ini, di mana kekebalan tubuh seseorang tersebut beralih. Bukannya untuk membela tubuh, tapi malah merusak tubuh. Seperti beberapa orang yang terkena penyakit autoimun itu punya gejala-gejala yang sebeda. Seperti ada kemerahan, bentol, bahkan cemas atau lemas. Ini ada di beberapa orang yang mempunyai gejala autoimun. Namun ketika seseorang yang mempunyai riwayat autoimun, dan dia terkena COVID, maka itu pun harus benar-benar extra pengawasannya. Karena kita berharap jangan sampai imun yang sudah terbentuk, imun yang ada di dalam tubuh yang ditugaskan untuk menyerang virus COVID, malah berbalik menyerang tubuh itu sendiri. Kondisi Asyanti yang memiliki riwayat penyakit autoimun dan terpapar COVID-19 pula perlu mendapatkan perhatian ekstra untuk dua hal. Mengendalikan daya tahan tubuh pasien, dan mengendalikan agar penyakit COVID-19 bisa menghilang dari tubuh pasien. Karena penanganannya, pasien COVID dengan riwayat penyakit autoimun berbeda dari pasien yang tidak memiliki penyakit bawaan tersebut. Maka pihak tenaga kesehatan perlu bertindak cepat untuk memantau pasien dengan sangat ketat dan ditangani oleh dokter ahli. Tujuannya supaya pasien tertolong dan bisa pulih dari kondisi kesehatannya yang sangat beresiko tinggi. Ketika seseorang yang terkena COVID-19 dan dia mempunyai penyakit autoimun, maka terapinya akan sangat berbeda dengan kebanyakan orang biasa. Karena apa? Ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu mengendalikan daya tahan tubuh pasien tersebut, dan juga mengendalikan bagaimana agar penyakit COVID-19 itu juga bisa menghilang dari tubuh pasien tersebut. Nah, dua-dua ini harus dilakukan secara bersamaan dan harus dipantau secara ketat. Karena bukan hanya kita ingin autoimun itu menyerang ke COVID, menyerang ke tubuh, kekebalan kita bukan hanya menyerang COVID, tapi kadang bisa juga menyerang ke tubuh. Itulah beberapa efek dari penyakit autoimun. Treatment yang mungkin lebih berbeda adalah pengawasan. Pertama, dengan dokter yang memang ahlinya. Ada dokter penyakit dalam yang memang sangat spesifik untuk bisa mengkontrol penyakit autoimun ini. Karena begini, ketika seseorang sudah terkena, kita juga mengendalikan apakah daya tahan tubuh ini maupun gejala yang timbul ini ada atau tidak. Karena memang tidak semuanya, sebelumnya dia punya penyakit autoimun, ketika COVID-19 autoimunnya timbul, tidak selamanya itu terjadi, tergantung. Maka dari itu pengawasanlah sangat penting. Penanganan dan perawatan lebih ekstra untuk pasien terpapar COVID-19 yang memiliki penyakit bawaan autoimun seperti yang dialami Ashanti. Benarkah kesedihan yang dialami Ashanti kini melebihi kesedihan yang dirasakan pasca ia difonis mengidap autoimun stadium awal tahun 2019 lalu, di mana ia sampai berurai air mata. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Omar Daniel. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi tayang dua kali sehari di siang dan juga di malam hari. Wajib nonton ya. Alami Drop Pasca menjalani isolasi usai difonis terpapar COVID-19 bersama Aurel, Azriel, dan juga Arshi. Penanganan terhadap Ashanti yang memiliki riwayat penyakit bawaan autoimun memang harus lebih ekstra ketimbang penanganan terhadap Aurel, Azriel, dan juga Arshi. Tapi, bagi Ashanti, kondisi yang dialaminya kini jauh lebih kompleks pasca ia difonis mengidap penyakit autoimun stadium awal pada tahun 2019. Kemarin sudah ada hasilnya, aku sedikit lebih lega tapi tetap hati-hati bahwa memang ada tapi tingkatnya masih awal banget jadi aku lebih menjaga gitu. Ya, Alhamdulillah makanya mungkin aku diberi kebahagiaan suami yang maksudnya kita rumah tangga baik-baik aja, anak juga baik. Jadi, cobaannya yang lain, gak apa-apa. Mungkin kalau cobaannya anak sama suami, aku bisa gak kuat gitu. Tapi kalau cobaannya masih sakit aja sih, aku masih kuat gitu. Karena aku gak pernah takut. Kapanpun Allah mau ambil, aku gak inilah. Dan aku cuma takut apa ya, gak siap yang ditinggalin itu aja. Pasca difonis mengidap penyakit autoimun tahun 2019, kesedihan sempat membayangi Ashanti. Ketika itu, Ashanti melihat penyakit yang dideritanya sebagai teguran dari sang halik. Lantaran dirinya diduga terlalu fokus memikirkan hal-hal duniawi dan kurang fokus terhadap hal-hal yang rohani. Ketika itu, ia bahkan sampai menangis. Lantaran diselimuti kekhawatiran bahwa penyakit tersebut akan mengakhiri hidupnya. Terus aku tuh ada di satu malam, pas pulang dari rumah sakit, terus aku tuh kayak nangis di kamar. Terus anak-anak ngeliat, terus Arsik, bunda kenapa nangis? Arsik doain bunda sehat ya gitu. Dia kayak apa, dia tuh kayak diem aja. Mungkin aku gak boleh harusnya gitu ke anak. Dia kan jadi kayak kenapa bundaku gitu. Doain bunda panjang umur ya, pakai gitu. Jadi apa ya, aduh ah, ya pokoknya aku tuh sekarang mungkin harus belajar lebih. Lebih sayang sama diri sendiri aja. Aku nangis, sedih lah. Tapi kan dia gak liat ya, cuma sedih. Sedih cuma karena aku yakin. Mudah-mudahan aku gak apa-apalah gitu. Mudah-mudahan aku diberi kesehatan, aku panjang umur, tuh aja. Ya kan manusia itu selalu diberi sama Tuhan. Maka Allah, cobaan selalu dibatas kemampuan kita. Aku terlalu banyak mungkin diberi kesenangan, kebahagiaan. Mungkin kebahagiaanku bukan yang kayak orang lain, tapi kebahagiaanku adalah anak yang selalu ada sama kita, selalu kompak, selalu nurut. Itu udah gak dipunyai banyak orang loh. Aku selalu bersyukur di itu. Mungkin aku ditegur gitu, bahwa aku terlalu memikirkan duniawi. Paling ini, mungkin ini cobaan buat aku. Banyak yang lebih parah, sakitnya. Banyak yang mungkin udah, untung aku masih diketahui di stage yang awal. Orang-orang udah yang lebih apa-apa gitu. Jadi aku selalu merasa bahwa semua teguran atau apapun yang terjadi pada aku, itu pasti karena Allah masih sayang. Apa ya? Udah, nanti aja ngomongnya. Nanti kita mau naik nih. Aku takutnya gak yang kayak gitu. Takutnya lebih kayak, kalau aku sampai tiba-tiba gak ada lagi, aku pribadi gak takut mati. Beneran, sumpah enggak. Aku hidup buat mati kok. Ini kan cuma sementara. Tapi aku takut kalau, apa ya? Anak-anak masih kecil kan? Itu aja. Pastilah semua anak kecil, pasti anak gak usah kecil, gede aja masih butuh ibu bapaknya. Apalagi yang kecil kan. Itu yang aku takutin kan, bukan, aku gak takut mati, mbak, lupa. Aku insya Allah, sudah memberikan, aku sudah mulai apa ya, menabung buat aku di akhirat. Misalnya, ya adalah, banyak orang yang udah, aku udah buat tabungan buat aku di akhirat. Mulai sekarang gitu. Jadi aku gak takut mati. Yang aku takut ya, anak-anak. Lagian, enggak lah, masih jauh lah. Mudah-mudahan umurnya panjang kan. Demikian Pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual, yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus, Intense Investigasi, setiap hari Senin, sampai dengan Jumat, yang tayang dua kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. sub indo by broth3rmax